Tuhan rumah yang saya hormati, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian Khususnya syosepuh Dan yang merasa sepuh Alhamdulillah Allah memberi kita kesempatan untuk Berkira-kira rahmi Dan berdiskusi Menggali kandungan mana Al-Quran Dari tadi malam itu saya Whatsapp sama Gus Rosit Yang menggantikan waktu bulan lalu Sampai ayat berapa, gak dijawab-jawab Pagi-pagi Dia bilang, saya cuma melanjutkan kemarin Ya iya sampai ayat berang Udah sampai sini baru dikasih tahu Ayat 72 Makanya tadi Waktu dibilang akan bahas ratmariam Saya langsung Ini apa yang dibahas Ini dibuat live Live streaming begini ya Karena banyak juga Jamah di luar di medsos Yang ingin mengikuti Jadi kalau di Di Facebook itu Ada 60 ribu lebih Di Twitter itu ada 30 ribu lebih Belum lagi yang Di Whatsapp yang kita viralkan Jadi bercandanya kita hari ini Bisa ditonton 100 ribu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Telegram Telegram juga Tadi saya ini agak kurang sehat Saya maksa diri Kemarin juga di pengajian Al-Alim Ada kelompok keluarga muda Usia 25-26 tahun Itu muda pak Kalau dibalik 52 Keluarga atas itu tua Nah Isi pengajian Dan saya juga kurang sehat Terima kasih Saya pikir kita Sekarang yang lagi aktual Ini masalah pilkada Saya Dari 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 6 bulan yang lalu Saya Saya berapa kali Sudah membahas di Di Medsos Tafsir-tafsir sejumlah ayat Yang dipakai Dalam Pilkada Belakangan ini Saya merasa bahwa Semakin lama Semakin Parah kondisinya Karena Beredar Dimulai dari selebaran Yang kemudian oleh Menteri Agama Dinyatakan hoax Tapi ternyata Di sepanduk-sepanduk Di masjid-masjid Sekarang juga Sudah mulai Beredar Untuk Tidak Memandika Menyolatkan Jenazah Orang yang Memilih Ahok Di Pilkada Atau dianggap Membela Penisal Quran Karena mereka itu Orang-orang Munafid Dan ini Menjadi masif Sekarang Mana-mana Sampai terakhir Kemarin itu Kawan saya Ketua Komisi Da'wah MUI Kaya Kholil Nafis Sampai kemudian Membuat pernyataan Untuk tidak Seperti itu Bahkan Wakil Ketua Umum MUI Kolega saya Zainu Tauhid Juga kemudian Membuat pernyataan Untuk tidak Seperti itu Dan ini Saya kira Cukup memprihatinkan Ketika persoalan Pilkada Kemudian masuk Menjadi persoalan Menyolatkan Ataupun Takziah Nah mungkin Kita Bisa bahas Masalah Ini Gak apa-apa ya Kemudian Kenapa? Karena ada protes juga Dari beberapa kawan Kok hal-hal seperti ini Saya jelaskannya di medsos Tapi di jamaah sendiri Gak dijelaskan Padahal teman-teman Mungkin banyak yang ingin bertanya Lebih jauh Mengenai tersetak Ayo Jadi memang benar Di surat Ataubah Ayat 84 itu Ada Larangan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menyelatkan Jenazah Mayit Orang Orang Munafik Jadi Asbabun Nuzul Dari Ataubah 84 Itu adalah Ketika Gembong Munafik Abdullah bin Ubay Itu Meninggal Dan kemudian Rasulullah Hendak Menselatkan Jadi Wah jangan di taruh di depan ini Abdullah bin Ubay ini Selalu membuat Masalah Kalau kita baca Sejarah Islam Abdullah bin Ubay ini Berkali-kali Itu membuat Masalah Dan selalu Bikin recok Terhadap Umat Di Madinah Bahkan Anaknya sendiri Itu sampai Meminta Meminta izin Kepada Rasul Untuk Membunuh Bapaknya Karena anaknya Begitu malunya Bapaknya itu Provokator Tukang kasak Usuk Dan juga Tukang menghasut Nah Tapi Apa jawaban Rasulullah Kata Rasulullah Apakah Kata orang Kalau Kalau Muhammad Membunuh Sahabatnya sendiri Jadi Beliau Begitulah Asihnya Masih kemudian Menganggap Abdullah bin Ubay ini Sahabatnya Nah Begitu Kemudian Meninggal Ada Ada Riwayat Mengatakan Ketika Rasulullah Hendak menyolatkan Umar bin Hotop Menarik Tangan Rasul Mengatakan Ya Rasul Jangan disolatkan Kenapa Kenapa Rasulullah Kok Abu Umar Waalaikumsalam 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 Nah ini sini Umar bin Hotop Kita baru datang Kenapa Umar bin Hotop Sampai mencegah Melarang Rasulullah Menyolatkan Abdullah bin Ubay Karena Doa Rasulullah Itu makbul Jadi Kalau ada orang Yang Meninggal Kemudian Rasulullah Mendoakan Maka Dijabah Allahumma Firlahu Warhamu Ya Allah Ampuni dia Rahmati dia Lu kata Umar ya enak banget Gitu loh Kalau Abdullah bin Ubay Munafik begini Selama hidupnya Bikin ricuh terus Di akhir hayatnya Tiba-tiba Rasulullah Mendoakan Umar bin Hotop Ini Terkenal Tegas Dan keras Begitu ya Kemudian Mencegah Tapi kemudian Rasulullah Mengatakan Memang Ada ayat yang Katakan Bahkan Sampai 70 kali Kamu memohon Ampun mereka Allah tidak akan Mengampuni Kata Rasulullah Aku akan Mohon ampun Lebih dari 70 kali Sampai begitu Rasulullah Padahal Sudah disebut Sampai 70 kali pun Orang-orang Munafik itu Tidak akan Diampuni Tapi Rasulullah Bila Lebih dari 70 kali pun Aku mau Aku minta ampun Siapa tahu Allah akan Ampuni Jadi Begitulah Kepribadian Rasulullah Terhadap Orang-orang yang Bikin Recok Seperti itu Dan Umar pun Mengatakan Aku juga Tidak tahu Kenapa Aku menjadi Berani sekali Sama Rasul Sampai Mencegah Seperti itu Akhirnya Disolatkan Dengan alasan Kata Rasul Allah memberikan Aku pilihan Dan aku memilih Untuk menyolatkan Setelah Selesai Itulah Turun Ayat Yang melarang Jadi setelah Disolatkan itu Baru turun Ayat Nah Makanya Sejak saat itu Baru Kemudian Kata Rasul Baru tegas Sekarang hukumnya Bukan lagi Membentuk pilihan Boleh atau tidak Sudah dilarang Untuk menyolatkan Nah Karena itulah Kemudian Rasulullah Itu Tidak Menyolatkan Jenazah Orang-orang nafi Tidak beri Di atas kuburannya Mendoakan Seterusnya Persoalan kita sekarang Siapa yang tahu Si A itu munafik Atau si B itu Masuk surga Nah Itu masalah kita Sekarang Buya Hamka Sewaktu Bung Karno itu wafat Itu salah satu Wasiat Bung Karno Adalah minta Buya Hamka Menyolatkan Hubungan Buya Hamka Dengan Bung Karno ini Naik turun Kadang dekat Kadang jauh Dan Bung Karno itu Orang politik Yang senang Main politik Dan senang Menangkapi Musuh-musuh politiknya Setelah ditangkapi Kemudian dia Tidak punya lagi Lawan politik Nah dilepasi lagi Satu-satu Terus kemudian Main lagi politik Senangnya Bung Karno Seperti itu Termasuk Buya Hamka Itu pernah Masuk penjara Oleh Bung Karno Bahkan kalau kita Baca buku pengantar Fasa-fah hidupnya Buya Hamka Itu Buya Hamka Sampai menulis Sampai Dan Buya Hamka Cerita sendiri Kepada Abah saya Sampai kemaluannya Disetrum Begitu kejamnya Saat itu Dan kemudian Dia dituduh Macam-macam Pengkhianat Bangsa Dan seterusnya Sampai tidak Tahannya Kata Buya Hamka Terpikir untuk Bunuh diri Tapi karena Allah menyelamatkan saya Kata Buya Hamka Bagaimana mungkin Saya yang menulis Buku Tasawuf Modern Saya ceramah kemana-mana Terus saya tidak Tahan dengan ujian ini Nah Akhirnya beliau Malah Menulis Tafsir Al-Azhar Di penjara Jadi dialihkan Berbagai derita itu Untuk hal yang Lebih positif Nah ini luar biasanya Bagaimana kita Mengubah Suasana hati Yang negatif Menjadi produktif Berkarya Nah ini para jomblo Dan jomblawati Harus Ya kalau nggak ngapain lagi Kalau nggak belajar yang bener kan Orang malam minggu aja Sendiri Ini jangan tersinggung Ini no mention ini No mention Dusuk Nah Buya Hamka Tapi kemudian mendapat pesan Untuk menyolatkan Nah Buya Hamka itu luar biasa Beliau berkena menyolatkan Bukan cuma itu Pramudia Anantatur Ya novelist Yang ikut paham Komunis itu Dan Berulang kali Memfitnah Buya Hamka Pramudia dan juga Kelompoknya Seperti mengatakan Misalnya Tenggalamnya kapal Van Deruk itu adalah Plagiat Dan seterusnya Sering kali menghina Itu Begitu Anaknya mau menikah Dia minta Buya Hamka yang Menikah Anaknya datang Dan Buya Hamka pun Merelak Jadi luar biasa Buya Hamka itu Tidak ada dendam Tidak ada dendam Padahal tadi kita lihat Luar biasa Peniksaan yang diterima Buya Hamka Nah Sebagian ulama Lain Mencegah Buya Hamka Untuk menyolatkan Bung Karno Dengan alasan apa? Ini oleh Munafik Atau Ba84 Melarang Untuk menyolatkan Orang Munafik Kenapa Bung Karno Dianggap sebagai Ulama Munafik Konteknya saat itu Bung Karno itu Pengusung Nasakom Nasionalis Agama Dan Komunis Yang gak bisa Ayat dan minyak Ketemukan begitu Tapi beliau kan ingin Mempersatukan Bangsa Terlepas Dili pro kontra Itu semua Terus banyak sekali Kebijak-kebijakannya Membubarkan Masumi Misalnya Itu membuat Para ulama terluka Nah Dan masa itu Masa Pengganyangan PKI Yang saat itu Jadi konteksnya Saat-saat mendukung Bung Karno jatuh Tumbang Pak Harto naik Dan PKI diburu kemana-mana Dan para ulama Termasuk Banser Banser NU Terlibat aktif saat itu Jadi saat itu Ada rasa sentimen Yang luar biasa saat itu Kepada Penderi bangsa kita Nah Dalam konteks itu Sebagian melarang Bung Karno Untuk menyolatkan Apa? Bung Karno Ya Bu Yahamka Menyolatkan Bung Karno Tapi kemudian Dengan alasan Allah sudah melarang Di surat Atabah 84 itu Jawaban Bung Karno Adalah Bu Yahamka adalah Kalau dulu itu Nabi Muhammad Dikasih tau Siapa yang munafik Siapa yang enggak Lah saya ini Belum dapat wahyu Dari mana saya tau Katanya Memang betul-betul Bung Karno Ini munafik atau enggak Beliau menggunakan Kaedah para ulama Nahnu nahkum Biza wahyu Kita itu hanya melihat Yang kelihatan Tanpa Masalah hati Apalagi kedudukan Di akhirat nanti Itu Allah yang tau Jadi kita sudah lihat Kalau memang di depan kita Ini ada jomblo Ya kelihatan dia jomblo Nah gitu Tidak perlu kita kotak-katik Apakah dia jomblo mulia Jomblo sejati Kita enggak dapat wahyu Kita enggak tau Gitu Yang penting jomblo Yang penting jomblo Itu zohirnya sudah seperti itu Gitu kan Nah Buya Hamka kemudian menyelatkan Seperti ini Nah Sekarang ini belakangan Seperti kita tau tadi Banyak yang serasa mendapat wahyu dari Allah Untuk tau Nah rujukannya adalah Wahyu Allah Surat An-Nisa Ayat 138-139 Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik Akan azab yang pedih Nah dijelaskan di asab Siapa itu orang munafik Nah yaitu orang-orang yang mengambil orang kafir sebagai awliya Nah Jadi mereka katakan Inilah yang dimaksud dengan orang munafik Jadi munafik itu ada dua Ada munafik itikaldi Ya Munafik yang berkenaan dengan tadi itu Soal akidah Soal itikat Keyakinan Ada munafik amali Munafik yang berkenaan dengan perbuatan Di hadis Nabi dikatakan Tiga ciri orang munafik Jika berbohong Berbusta Jika kemudian dia berjanji Dia mengingkari Jika dia dapat amanat Dia khianat Lah ini kira-kira kita masuk ke penggak Pernahkah kita berbohong Pernahkah para jomblo Mengkhianati janji-janji Bukankah Dalam menurut saya Bukankah hanya merpati Yang tak pernah ikar janji Artinya Maksud saya Berbagai ciri-ciri orang munafik Yang dijelaskan oleh Rasulullah Baik lewat wahyu Allah Dalam Quran maupun hadis Itu kita jadikan introspeksi diri kita Untuk mawas diri Bukan untuk menyerang orang lain Karena kalau kita dipakai Untuk menyerang orang lain Akan dibalikin Memangnya kamu gak pernah berbusta Memangnya kamu gak pernah Janji diingkari Terus pakai insya Allah lagi Gitu loh Besok janjiannya ketemu Ngopi di City Mall Insya Allah Datang itu Nah ini jadi kalau kita baca itu Baca ciri-ciri orang munafik Di Quran dan di hadis itu Seharusnya kita introspeksi diri Jangan-jangan kalau ini kita pakai Nggak ada orang yang disolatkan ini Siapa nyolatin nanti Semuanya kembangkan gitu Nah siapa yang yakin bisa lolos dari ini Nah ini kan susah kita Nah karena itu Kita jadikan ini sebagai Introspeksi diri Tapi bagaimana dengan Surat An-Nisa tadi itu Yang katakan Barang siapa yang menjadikan orang kafir Sebagai awliya Dia termasuk menafik Nah pangka persoalannya adalah Di kata awliyanya Di surat An-Nisa ayat 144 Juga pakat kata awliya Di Ali Imran 128 Ada kata awliya juga Di Al-Ma'ida 51 Juga ada kata awliya juga Nah ini Apa maksudnya Kan pangkalnya disitu Nah kalau terjadi perbedaan pandangan Maka ini hukumnya Kalau orang Vicky bilang Hukumnya zonni Nah gitu Gus Rasit ya Kalau hukumnya zonni Maka ini bukan keyakinan Bukan kot Bukan kepastian Kalau tapsirnya saja beragam Terjemahnya saja beragam Maka kita jangan kemudian memfonis Kenapa? Karena kalau ayat-ayat berkenangan Dengan akidah Itu harus kot Harus kot Jadi hadis-hadisnya itu Harus mutawatir Nggak lagi cuma sekedar sohi Harus mutawatir Ayatnya sudah harus kot Para ulama usul fikir mengatakan Apa salah satu kriteria ayat itu kot Yaitu Hanya ada satu makna Kalau dia mustarak Dia Apa itu mustarak itu? Dia Ambigu ya Muda tapsir Muda tapsir ya beragam ya Dia Kata-kata itu punya dua makna Atau tiga makna Maka ini Bukan ayat kot Dia ayat zonni Kalau dia ayat zonni Kemudian Terjadi perbedaan pendapat Dan ayat zonni ini Kalau kita melanggar Kita tidak kena hukuman kafir Kenapa? Karena ada pendapat ulama lain Soal itu berbeda dengan Yang kot Misalnya begini Kalau orang kemudian Menceraikan istrinya Maka istrinya ini dia Harus menunggu Masa iddah Selama Salah satakuruk Tiga kali kuruk Nah Ada ulama yang mengatakan Kuruk disini artinya apa? Masa suci Ada yang mengatakan Masa headnya Nah ini kan mustarak Jadi ada ulama yang Berbeda pandangan Soal itu Tidak masalah Gak usah kafir-kafiron Gara-gara begini Orang Masing-masing punya dasar Karena Katanya sendiri Bahkan sekarang kita bilang Kenapa sih Allah Gak kasih kata yang jelas aja Masa headnya Masa suci Kenapa dipilih kata Yang mengandung makna Lebih Nah Para lo mengatakan Disinilah Fleksibilitas Islam Diberikan Kelusan Agar kita berpikir Agar kita berdiskusi Kalau semuanya Pasti semua Nah maka tidak ada Ke Apa namanya Diskusi Tidak ada perdebatan lagi Nah makanya Kalau ayat-ayat kot itu Apa misalnya Disebut Potong tangan Misalnya Ya itu potong tangan Apa lagi Dilarang untuk Berzina Nah itu Itu gak usah ada ini Gak usah ada tafsiran Ini zinanya maksudnya bagaimana Ya pokoknya pedang masuk sarung Ya jomblo gak paham ini Nah jadi Karena itu misalnya penjelasan Salah seorang tokoh kita Yang bakal dateng Ke Melbourne Katakan Banyak sekali ayat yang melarang Untuk Menjadikan orang kafir sebagai pemimpin Tapi kok kalian tidak taat Tapi untuk larangan makan babi Larangan ngomong komar Ayatnya cuma satu-satu-satu Begitu kok kalian ikuti Nah Kan ada yang Yang seperti itu Tidak perlu saya sebut siapa ustadnya Nah Persoalannya adalah Di Quran itu Bukan masalah Berapa banyak ayat yang ngomong itu Jadi para ulama tidak Tidak menghitung Berapa banyak ayat Ngomong itu Tapi kepastiannya Tidak penting Berapa banyak Berapa kali kamu mengatakan cinta Yang penting adalah kepastian Gitu 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 Nah jadi kalau sudah kepastian itu Koti Atau kalau dalam bahasa orang sulvik itu Maklum Sudah aksioma Nah gitu Jadi kalau cintanya sudah aksioma Ini sudah tidak dipertanyakan lagi Lo kok mbak anak ketawa-ketawa Nah Jadi kan itu tidak penting Berapa banyak ayat Yang dilihat dalam Dalam Para ulama usul itu Meskipun cuma satu ayat Tapi kalau dia menggunakan redaksi Yang berbentuk kotai Dia kotai Meskipun dia ada sepuluh ayat Tapi kalau dia yang dipilih redaksinya Itu dalam mustarak Ya Beragam maknanya Ia tidak kotai Jadi bukan masalah banyak-banyakan Ini masalah redaksi Tekstnya seperti apa Iya Ini masalah kepastian Berarti itu Nah kemudian Aulia itu apa Sekarang kan begitu Persoalannya Nah Banyak sekali Kawan-kawan kita itu Yang tidak bisa membedakan Mana ayat Quran Mana terjemah Mana tafsir Ah gitu kan Kan Al-Quran nya Ayatnya sudah jelas Loh yang jelas itu mana Gitu Karena kategori Dalam 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 Tafsir itu Berbeda Kalau pala Ulama tafsir itu Memang gunakan istilah Muhkamad mutasyabiha Ulama fikir menggunakan istilah Qab'i zoni Jadi yang jelas itu Yang mana maksudnya Muhkamad Muhkamad menurut ulama tafsir Belum Belum tentu Qab'i Menurut ulama Fiki dan musuh Fiki Kan begitu Ya Nah Karena itu Kalau dikatakan Ayatnya sudah jelas Kalau ayatnya sudah jelas Apa tidak perlu ditafsirkan Qulhuallahu ahad Ini jelas ayatnya Katakanlah Allah itu satu Jelas Tapi buka saja Semua kita tafsir Ada pembahasannya Ada penjelasannya Gitu Berarti artinya apa Ayat yang sudah jelas pun Para ulama menjelaskan lagi Jelas Karena itulah kategorinya Bukan jelas Atau tidak jelas Kategorinya adalah Ini Qat'i Atau zoni Dan yang disebut Ayatnya sudah jelas Itu ternyata apa Terjemahannya Sudah jelas Menurut dia Tapi kalau kita lihat Terjemah-terjemah versi lain Banyak versinya Nah sekarang Aulia Tadi pagi saya Nah ini Aulia kita baru datang Ini Aulia kita baru datang Ini Aulia beneran Ini Padahal tidak Aulia murid Jadi Aulia Dalam surat Al-Ma'idah 51 itu Tafsirnya Atau terjemahnya Berbeda-beda Yang dipakai selama ini Dan diberedar ke medsas Satu versi terjemahan Terjemahan dari Kementerian Agama Yang lama Tahun Versi tahun Sebelum 98 Kenapa tahun 64 65 98 itu Terjemahannya adalah Pemimpin Nah ini kebetulan Abah saya terlibat Termasuk menjadi Ketua Dewan Tafsir Dari Tafsir Kementerian Agama Ini Diartikan pemimpin Karena saat itu Pemerintah sedang Getol-getolnya Melakukan Kurkunan Programnya kurkunan Umat beragama Harmoni Umat beragama Karena gak mau ribut Karena itu Kalau kemudian Kata Aulia Itu diterjemahkan Sebagai Teman setia Nanti dipahami Oleh Orang-orang lain Seakan-akan bahwa Tidak boleh Berteman dengan Enam Muslim Nah ini kita ada Ustadz baru juga Dinyatakan Nah Karena itulah kemudian Dipilihlah Penafsiran yang Penterjemahan yang aman Saat itu Yaitu pemimpin Karena para ulama Saya tidak membayangkan Bahwa akan ada Demokrasi Akan ada Satu saat nanti Kemudian Cina kafir Jadi gubernur Kan begitu Kebayang Orang belum sunat Bisa jadi gubernur Akan bayang Dulu saat itu Tapi 98 Departemen agama Merevisi Terjemahan Bukan cuma ayat ini Semuanya Ditinggalkan ulang Karena memang Terjemahan itu adalah Bagian kecil dari Penafsiran Tergantung dari Konteks situasi Tergantung dari Persoalan yang ada Jadi karena itu Selalu direvisi Sekarang pun sedang ada Revisi baru Yang akan selesai 2019 Kata Menteri Agama Nah direvisilah Kemudian Keluarlah Cetakan baru Sejak tahun 98 Dia itu disebut Sebagai Teman setia Karena itu Kalau bicara Terjemah Terjemah yang mana Yang mau dipakai Nah Yang tidak mengerti Ini kemudian Seperti ada salah Seorang anggota DPD DKI Jakarta Yang katakan Kalau gitu Kita harus sweeping Toko-toko Yang menjual Kur'an terjemah Yang ternyata Dipolitikin Dipolitisir Gara-gara pilkada Untuk memenangkan Ahok Maka terjemahnya Diubah Gitu Sampai kementeri agama Kemudian mengeluarkan Pernyataan Gak benar itu Kenapa? Karena itu Sejak 98 98 itu belum ada pilkada Sejak 98 itu Belum Ahok itu Mungkin masih Pagi nana pendek Jadi Orang belum kenal itu Jadi gak ada hubungan Terjemah kedua Terus kemudian Di surat An-Nisa Jadi itu di Al-Mendalim Satu saja sudah beda Bagaimana tafsirnya? Tafsirnya juga Seperti itu Sepuluh kitab tafsir Yang saya buka Saya belum menemukan Satupun yang mengatakan Terang-terangan itu Sebagai pemimpin Karena konteksnya Ayat itu Tidak mungkin Coba saja Kita pakai logika Rasulullah ada saat itu Kok kemudian disebut Jangan kamu ambil Orang kafir sebagai pemimpin Lo ya jelas saja Ada Rasul kok disitu Kan gak mungkin Kalau artinya Pemimpin saat itu Mana ada orang yang Mau ngambil Pemimpin selain Rasul Orang Rasul Yang saat itu Masih ada Nah Asbabun Nuzulnya Salah satunya adalah Ketika selepas Perang Uhud Kita tahu Dalam perang Uhud Kita kalah Maka kita goyang Umat Islam saat itu Maka adalah Dua orang sahabat Nabi Yang ngobrol Gitu Saya mau Bergabung ke daerah Yahudi Jadi kalau nanti diserang Di apa Saya bisa Berteman-teman akrab Bersahabat dengan mereka Berlindung Minta pertolongan Jadi saya aman Yang lain mengatakan Oh saya kalau gitu Ketempatan Kristen aja Nanti kalau diserang Kita lagi Kita senang Seberang porak-poranda Begini Maka saya bisa Tertolong Saya bisa mendapat Perlindungan Karena saya Berteman akrab Dengan mereka Nah itu konteksnya Turun ayat Gak boleh Itu kamu berkhianat Kamu namanya Mengambil mereka Sebagai awliya Mendunil mu'minin Dengan meninggalkan Orang-orang Berlindungan Orang lagi perang Orang kita lagi Kacobalo Bukannya kalian Memperkuat Kita Tapi kalian justru Nyari selamat sendiri Nah itu gak boleh Janganlah jadikan Mereka itu Bagaimana Kenapa Karena mereka itu Bakduhum Auliyah Bak Kan gitu Sebagian Dari antara mereka itu Saling menolong Kalian itu bukan Bagian dari mereka Kalau kalian Minta tolongan mereka Mereka hanya akan Saling menolong Antara mereka Jadi kalau kalian Mau kesana Berarti kalian Sama dengan mereka Nah kan gitu Itu konteks Ayatnya Mungkin bisa duduk Di atas Jadi biar bisa Masuk Ya silahkan Silahkan dimakan Di atas Gak apa-apa Silahkan duduk Di atas Gak apa-apa Gus mau Gak aman Pak kalau mau Di atas Maksudnya biar Biar spesial Gak muat Tadi sebetulnya muat Tapi gara-gara Ada badannya besar Dari datang Jangan gitu Iya saya juga Sama pembesar Sama pembesar Di tafsir juga Seperti itu penjelasannya Jadi Jadi karena itulah Tafsirnya Juga disebut Bukan Bukan sebagai Sebagai pemimpin Ada disebut Asdikok Akwanan Atau Hulafah Jadi sebagai Sahabat Sebagai penolong Ataupun sebagai Sekutu Nah ini yang Ada di tafsir Semua Jadi Kalau mau Lihat terjemah Ternyata Beda-beda Mau lihat tafsir Saya belum ketemu Yang mengatakan Mimpin Nah tapi mereka Gak kalah akal Mereka bilang Menjadikan teman Saja gak boleh Apa lagi Nah jadi pertanyaannya sekarang Sejak kapan Mereka itu Menafsirkan Quran Pakai logika Selama ini Kalau kita pakai logika Kita dibilang jil Kita dibilang liberal Gitu kan Nah sekarang Disodorkan tafsir Mereka pakai logika Gitu Terus katanya Bela Quran Sekarang kok jadi Bela logika Tapi baiklah Kita bahas logikanya Mereka mengatakan Kita dilarang untuk Mengatakan Ah Kepada orang tua Gitu kan Kalau Mengatakan Ah Kepada istri Gak apa-apa Ah 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 Mandi Mandi Jumlah Kepala Jumlah 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 sebagai kias awlawi dalam usul fikir jadi mereka kemudian mencoba mengaitkan dengan kias awlawi ini menjadikan mereka sebagai teman setia saja tidak boleh apalagi sebagai pemimpin jadi kias, menggunakan kias itu harus ada ilat dalam bahasa usul fikir ilat itu rasio legis penyebabnya apa? jadi misalnya gini kenapa kurang mengatakan dilarang minum komer minum johnny walker gimana? minum whisky boleh gak? kan gak disebut dalam quran cari ilatnya apa? kenapa diharamkan? apa penyebab itu diharamkan? karena akan memabukkan kalau kamu minum johnny walker, kamu mabuk kamu minum whisky, mabuk kalau gitu, sama jadi ada ilatnya karena itu menggunakan kiasnya harus tahu ilatnya dulu apa? nah ilat penyebab kenapa kita tidak boleh bilang ah apalagi memukul kepada orang tua dan menyakiti orang tua karena ngomong ah itu menyakiti orang tua apalagi perbuatan-perbuatan lain yang lebih dari ah karena sama-sama akan menyakiti orang tua nah sekarang ilat dari kenapa tidak boleh menjadikan mereka itu sebagai awliya apa? nah sebelum kita pakai kata apalagi tadi itu nah ilatnya inilah yang kemudian kita lihat dari asma bunuzulnya kita lihat dari ayat yang mengatakan min dunil mu'minin cek saja quran, setiap penggunakan melarang kata-kata untuk menjadikan mereka sebagai awliya selalu digandang dengan min dunil mu'minin yaitu dengan meninggalkan orang-orang mu'minin nah apa maksudnya meninggalkan ya itu tadi berkhianat malah bergabung kepada Nasrani Yahudi tadi itu dalam suasana peperangan itu nah karena itu ilatnya itu adalah berkhianat ini menurut saya menurut yang lain mungkin beda pendapat lagi ya kita beda pendapat itu tidak ada masalah kan begitu nah karena itu menurut saya selama tidak berkhianat tidak ada masalah akhirnya mengambil non muslim sebagai awliya, misalnya kalau kita lagi pecah ban mobil kita bannya kempel gembos orang bule lewat mau bantuin kita gimana? apakah kita gak boleh kita tolong sama orang bule? menjadikan dia sebagai kawan kita boleh aja karena kan kita tidak dalam konteks berkhianat gitu bos kita non muslim supervisor kita non muslim boleh tidak? boleh selamat tidak berkhianat meninggalkan keimanan kita kita meninggalkan rumah pislang min dunil minin kan itu karena kalau kita pakai ayat ini kemudian di di kantor di universitas dengan tetangga akan jadi panjang urusan ini gimana kita kita gak boleh berteman akrab gak boleh minta tolong misalnya orang-orang siria orang-orang yaman kemudian menjadi refugi ke Eropa ke Australia kemana-mana kan mereka berlindung gitu ya mencari shelter mencari pelindungan apa enggak boleh? gak mau ke Saudi apa enggak boleh? mereka jadi refugi ke negara-negara Eropa negara-negara kafir seperti itu sedangkan dulu saja para sahabat nabi hijrah ke Habasa merlindung sana karena kan itulah yang kemudian kita waktu nabi Muhammad hijrah ke Madinah penunjuk jalannya siapa? saat itu kan beliau berdoa dengan Abu Bakar penunjuk jalannya siapa? orang kafir saat itu yang mau membantu yang dia tidak memusuhi dia membantu menunjukkan jalan karena kan tidak mengambil jalan yang umum karena takut dikejar nah jadi harus sementara itu kan saat itu kan tidak ada GPS gak ada Google Maps gitu kan gimana mau mau ininya jadi harus ada penunjuk nah itu kan tidak masalah karena tidak berkhianat tidak apa gitu nah karena itulah batasannya seperti itu menurut saya gitu ya kemudian bagaimana dengan dengan Anisa 138139 yang munafik tadi itu ternyata ternyata jemahnya juga beda-beda saya tadi pagi baru cek misalnya saya punya Quran terjemah cetakan Saudi Arabia tapi terjemah Indonesia kan kita punya banyak itu yang suka dibagikan gitu ya itu bukan saja Anisa 138139 ternyata disitu disebut teman sedia bukan pemimpin pemimpin ayat 144 nya juga teman sedia bahkan disitu ada kata ada footnotenya ini saya saya screenshot bahkan ada ada footnotenya nah ini ada footnotenya disini ketika bahas 144 hai orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min ada footnotenya wali jamahnya awliya berarti teman yang akrab juga berarti pelindung untuk menolong tidak pemimpin nah sekarang kalau kalau memang artinya pemimpin kenapa para ulama ketika penasaran ini gak sebut aja pemimpin kan selesai atau soalan gitu karena itu tadi konteks ayat asbabun nuzul gitu ya tidak mengindikasikan ini sebagai pemimpin nah kalau gitu orang yang disebut orang munafik dalam ayat an-nisa 1.381.39 itu adalah orang itu tadi yang menjadikan orang-orang kafir sebagai awliya yaitu berkhianat kepada orang-orang mu'min ya bergabung kepada orang-orang non muslim menjadikan mereka berakrab-akrab dalam sebagai pelindung penolong dalam suasana peperangan nah salah satu problem kita adalah seringkali ayat perang itu dipakai untuk menjelaskan situasi yang sedang damai jadi konteks abad ibn nuzul ini betul-betul memang sedang saat itu peperangan nah jadi kalau sedang perang anda berakrab-akrab dengan orang lain dengan musuh berarti ada kemungkinan anda akan membocorkan wah bagianat namanya kalau anda sedang perang tiba-tiba kemudian mencari suaka politik ke musuh anda gitu lagi perang dingin dulu kan banyak ya orang Amerika dan Rusia terus banyak sekali orang-orang Rusia yang membelot gitu atau misalnya umat Islam sedang perang eh ada negara yang kemudian malah bersekutu dengan Israel menjalin hubungan diplomati dengan Israel seperti dilakukan oleh Turki dan Erdogan nya itu nah itu bersekutu dia termasuk dalam awliya ini menurut saya nah jadi intinya adalah kita harus membiasakan melihat perbedaan pandangan pendapat dan kita harus menjaga uhuwah islamiyah kita uhuwah bahsyariah kita uhuwah watoniah kita uhuwah kewajiban kewajiban kalau ada orang meninggal ya kita takziah apalagi kewajiban mengurusi jenazah itu fardu kifayah tapi yang bayar bukan kenapa? yang bayar bukan kifayah maksudnya gimana? pakai ongkos kalau disini oh soalnya beliau yang ngurusi jadi beliau yang tau ongkosnya berapa pasalnya beliau yang tau jadi fardu kifayah karena itu kalau misalnya ada ee jamaah masjid ataupun masyarakat yang tidak yang sampai tidak mau menyolatkan ataupun menelantarkan maka yang berdosa adalah jamaah jamaah itu semua masak itu semua gitu kan ini kan padu kifayah karena itulah kita berharap penjelasan tafsir seperti ini ee bisa mengademkan suasana dua bulan ke depan pilkada yang putaran kedua semakin parah jadi posisi saya adalah kalau tidak mau pilih ahok silahkan tidak mau pilih anis juga silahkan ee tapi tolong gak usah mempolitisa ayat dan ini saya lihat luar biasa ee memang ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan agama misalnya sebelumnya itu beredar kisah abisarah yang kemudian diesekusi oleh nabi kemudian setelah saya buka tafsir kurtubi ternyata gak gitu ceritanya dipotong ceritanya cerita lengkapnya gak gak seperti itu cerita lengkapnya malah abisarah ini adalah justru pahlawan islam dia justru dia sudah bertobat diterima kembali keislamannya bahkan menjadi gubernur bahkan meninggalnya pun sangat bagus saat sedang sholat subuh nah ini kenapa kok kisahnya kok dipotong yang tau kisah abisarah ini siapa kalo bukan ustad juga kalo bukan kiay juga karena orang-orang gak tau itu saya aja gak tau kalo gak buka kita tafsirnya kan gitu karena tidak lazim cerita itu waktu kita dulu di pondok atau di madasa gak lazim cerita itu ini kan terus kemudian beredar lagi hadis yang juga dipotong bahwa ee rasulullah memerintahkan untuk membunuh orang-orang yang bermata sipit nah padahal padahal hadisnya dipotong dan itu menurut para para ulama itu berkenan dengan bangsa At-Tuk sorry At-Tuk nah ini juga perdebat At-Tuk ini Turki atau bukan perdebatan tapi hanya disebut dalam seharian itu bangsa At-Tuk gitu ya jadi sama sekali tidak membahas masalah bangsa Cina bangsa atau spesifiknya ke orang-orang Cina yang ditanggap kalau ini dipakai kan bahaya gitu seakan-akan jadi kalau kita punya kawan orang-orang cimet misalnya Cina Medan masa kemudian kita bunuh beresakan hadisnya nah sekarang pertanyaannya hadisnya kan juga tidak lazim dipelajarin kok tiba-tiba muncul siapa yang munculkan terus siapa yang motong gitu seperti kisah abistara tadi itu nah ini ini yang saya melihat hati-hati ada pihak-pihak memang ini membenturkan kita ada pihak-pihak yang ingin menjadikan Indonesia membara seperti Surya jadi dulu dicoba dengan isu suni siah gagal karena para ulama NU bertahan tidak mau terprovokasi padahal NU itu kan penjaga alus sunawal jamah di Indonesia tapi tidak terprovokasi begitu juga teman-teman Muhammadiyah jadi kalau dua sayap ini NU dan Muhammadiyah ini udah kompak seperti kata Pak Mahfud MD aman lah Indonesia ini gitu nah sekarang dicoba dengan isu Ahok nah ini kita harus hati-hati kenapa akhirnya banyak para ulama NU dan ulama Muhammadiyah pun akhirnya menjadi ikut-ikutan bicara soal soal ini dan ini menjadi persoalan karena itu tadi apa saya bilang sampai masif sekarang orang yang mengatakan jangan menyolatkan jenazah orang yang memilih Ahok dan itu jadi persoalan kenapa? karena itu kan pemilihan pilkada itu kan luber langsung umum dan bebas rahasia lah kok dia sampai tahu gitu nanti si Asi dipilih ini kan juga jadi masalah akhirnya tuduh-tuduhan gitu oh itu orang jarang apa ngajian emang memilih Ahok kali itu udah kalau dia mati nggak usah disolatin ini masalah atau kita misalnya bilang ini Mas Jika kalau katanya terlambat melulu nih pasti pilih Ahok nih ada rumahnya jauh udah syukurnya menjemputin diri data dan selalu datanya pas menjelang makan kita bertanya-tanya siapa yang mengatur seperti itu? ada komunikasi konspirasi konspirasi nah saya sendiri saya katakan bahwa saya KTP saya tangsel jadi saya nah semua program selalu diairin karena kan airin nah jadi saya tidak tidak ada hubungannya dengan dengan pilkada DKI gitu nggak akan memilih juga bukan dulu milihnya Iksan Mojo kayak iya iya sering sekarang itu yang menitadi trigger untuk pasang status yang yang cenderung kalau menurut saya merendah merendah tidak memandang rendah orang yang tidak sependapat dengan itu misalnya pakailah hijab karena hijab itu akan menyelamatkan model hijab yang syari dan sebagainya nah kadang-kadang saya pernah bilang sama ibu bok ya tahan diri toh orang kan nggak sama saya bilang gitu base setiap hidup orang itu kan stagingnya nggak sama ya saya bilang coba sih kurangi yang yang seperti itu bahkan karena dia itu tidak pak tidak mau tahlilan ibunya dibilang kok jangan tahlilan tahlilan itu ini apa tidak tidak jadilah rame saya bilang bok ya diem toh kalau sambil itu nggak setuju gue diem loh mbak tapi saya itu kan harus amar ma'ruh nah di lahim kalau nggak kalau nggak disampaikan nggak ikut nggak apa-apa bok tapi kan kalau diem kan nggak apa-apa saya bilang saya kebetulan ada kosin saya yang yang sangat sangat opus kepada yang begitu-begitu saya nggak setuju terhadap sesuatu saya bilang tapi kayak sambil yang pakai cadar saya juga nggak setuju tapi saya baik aja sama-sama ratasan untuk seperti bilang amar ma'ruh nah dimungkar itu bagaimana sih itu sampaikan dong meskipun cuma satu ayat nah itu dia lah kok tahu cuma satu ayat atau seperti itu anda muslim anda muslim nah sekarang juga begitu sekarang diskusi dikit anda muslim salah takdir lagi penang ngaji nggak penang ngaji nggak coba sebutnya luku islam oh kan nanya tinggalnya di Australia nggak pernah ngaji ke pondok makanya kalau amar ma'ruh makanya kalau kita ngeledikin jomblo itu nggak dalam masuk amar ma'ruh penyemangat 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 bahasa ini gairah giro dan gairah untuk untuk menjadi hidup yang lebih islami dan tentu itu positif gitu ya tapi kemudian kalau terlalu bergairah terlalu bersemangat padahal kapasitas terbatas tidak memahami perbedaan-perbedaan pendapat para ulama sehingga enteng saja kemudian mengecam orang lain misalnya saya kemarin itu membahas di Facebook itu tentang etika mengeluarkan fatwa etika mengeluarkan fatwa itu saya menjelaskan dari kitab dari mukodimahnya kitab Al-Majmuk Sarah Muhazzar karangan Imam Nawawi ini kalau orang di pondok pesantai kalau sudah disebut kitab Al-Majmuk Imam Nawawi ini udah pada tunduk semua karena Imam Nawawi itu dianggap salah satu Imam paling utama dalam Madal Shafi'i dan Imam Nawawi itu jomblo meninggal sampai umur 40 tahun meninggal dia jomblo jadi cocok sekali kalau saya mengutip Imam Nawawi ini para jomblo seneng Imam Nawawi ini nah disitu ada etika berfatwa dan bagaimana para ulama dan para sahabat tabi itu berhati-hati memberikan pandangan terhadap orang lain nah disitu disebutkan ada seorang tabiin yang berjumpa dengan 120 sahabat dari kaum Ansor dan dia bertanya satu masalah kepada satu sahabat satu sahabat ini kemudian menyerahkan kepada yang lain ya anda saja yang jawab yang disuruh menyerahkan lagi semua sampai balik lagi ke dia gak ada yang mau jawab gitu sampai seperti itu berhati-hatinya terus kemudian tabi lain mengatakan apa buat orang yang suka sekali beri pendapat beri fatwa beri apa di zaman itu kalau kemudian Umar bin Khotob dengar dia akan panggil semua ahli badar semua orang yang pernah ikut perang badar sahabat tabi itu untuk melawan itu orang gitu loh untuk membantah pendapat dia itu kenapa gak boleh sembarangan kita harus hati-hati bahkan di disebut Imam Malik itu mengatakan saya berani berfatwa setelah 70 orang sholih para kiai para ulama mengatakan saya layak berfatwa ini enggak kita tuh layak berfatwa atau enggak kalau berapa kali di klik like 70 like wah mata-mata yang klik like udah banyak misalkan langsung wah kalau gitu udah jadi ustadz gitu nah ini kita harus hati-hati dan betul seperti kata ibu tadi kontrol diri menahan diri itu penting kalaupun kita memberitahu ada caranya gitu tapi kita senang sekali dan kita harus hati-hati kita senang sekali kita menyala-nyalakan orang dan disitu terlintas rasa apa kibir ya rasa sombong 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 mengatakan seolah-olah kita lebih islami ya kemudian yang lain tidak islami gitu kan kalau kita pun enggak me apa namanya amal maaf nahi mungkar tadi itu juga harus dengan cara-cara yang ma'ruf gitu itulah sebabnya kita punya ketu umum MUI namanya ma'ruf amin atau orang yang ma'ruf oke ma'ruf gitu kan nah tapi kalau kita cara-caranya adalah dikit-dikit teriak bunuh beda pendapat dikit teriak bunuh atau orang itu yang menjadi kafir nah ini kita harus hati-hati atau kita menyalah-nyalahkan sampai di etika berfatwa itu misalnya menarik dijelasan oleh Iman Nawawi itu kalau ada yang mengatakan saya ini lebih jujur ketimbang Nabi Muhammad ini kan pernyataan enggak bener ini pernyataan menghina Nabi Muhammad dong Nabi Muhammad itu kan sidik, tablik, fatona, amanah kan begitu kan loh kok dia maksudnya ini atau mengatakan as sholat itu kan cuma permainan aja sendagura belaka aja enggak penting itu kalau ada sampai yang melakukan ucah-ucah yang berbawa penisan agama itu apa kata ulama tanya lagi betulkah itu yang dia maksud omongannya tabahyun dulu tanya dulu betulkah ini yang kamu maksud nah kalau dia bilang iya baru kemudian dikeluarkan jadi jangan terburu-buru mengatakan halal darahnya atau bunuh orang ini itu jelas dimukad Imam Al-Majmah Imam Nawawi atau kalau dia mengatakan ucapan-ucapan yang membawa kepada kekufuran gitu kan sehingga dilaporkan kepada pemerintah dan pemerintah bertindak maka seorang mufti harus menyarankan kepada pemerintah jangan buru-buru menghukum dulu tanya dulu konteksnya seperti apa dia ngomong seperti itu gitu kan nah itulah kehati-hatian para ulama sementara kita ini sekarang kurang kehati-hatian itu nah ini saya gak ngerti apa yang terjadi di medsos itu saya tiap jam itu selalu ada yang mencacimaki saya membully saya baik itu di Facebook maupun di Twitter dan rupanya senang kalau mereka itu bisa mencacimaki saya itu senang mungkin setelah itu merasa masuk surga semua gitu gak tau lah nah ini saya kira itu jawabannya ya ada lagi yang mau nanya? ini sudah pada lapar atau belum? Mas Tika mau tanya apa Mas Tika? oke pemantik diskusinya cukup dulu terus kita sambil dengan ramah-tamah dulu disini baru setelah itu jadi nanti tanya jawabnya sambil kalau misalkan Bapak Ibu sambil pas makan saja nanti tapi sebelum itu saya mohon Tuan Rumah Pak Anur untuk memberi sambutan temen iya Tuan Rumah ؟ Sambutan tuan Mario